Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai student Hari ini Ibu Sanda akan menjelaskan Bagaimana langkah-langkah dalam membuat game menangkap bintang Ikutin ya Langkah pertama kita harus menyediakan objek-objek yang dibutuhkan Jadi ada dua objek yang harus anak-anak tambahkan Pertama, objek bintang Kedua, objek bowl Ketiga, objek sprite Oh iya, untuk objek bintangnya itu harus ada dua macam ya Oke, sekarang Ibu Sanda akan menjelaskan Untuk menambahkan objeknya Yang harus anak-anak lakukan Silakan klik icon kucing Yaitu choose a sprite Selanjutnya Anak-anak Supaya lebih mudah Cari di bagian search ini Ketik start Nah, untuk bintangnya Ibu Sanda pilih bintang yang pertama saja ya Jadi tinggal Ibu Sanda klik saja Nah, disini Karena kita tidak membutuhkan Gambar kucing Kita hapus saja ya Objek kucingnya Dengan cara Klik di kucingnya Kemudian anak-anak klik kotak sampah Supaya si gambar kucing ini Atau si sprite ini Terhapus Nah, kemudian Supaya lebih mudah Menggandangkan atau menduplicate bintangnya Silakan anak-anak klik kanan pada bintang Kemudian pilih duplicate Maka akan otomatis Bintangnya menjadi Bertambah satu Oke Selanjutnya Objek kedua Silakan anak-anak tambahkan lagi Sprite baru Klik icon kucing Kemudian Kita akan cari Research-nya ini adalah Bold Nah, disini sudah ada bold Tidak anak-anak klik saja ya Kemudian Objek ketiga Yang harus kita tambahkan adalah Objek berupa tulisan Nah, bagaimana caranya? Caranya Silakan anak-anak sorot Bagian icon kucing ini Jadi tidak di klik ya Disorot Kemudian silakan pilih Icon yang ada gambar kuas Yang tulisannya adalah paint Diklik Nah, kemudian tampilannya akan seperti Ini tugas anak-anak Silakan anak-anak ketik saja Kira-kira nanti Mau teksnya itu Munculnya apa ketika Anak-anak sudah bisa Memainkan game-nya Atau ketika nanti game-nya berhasil dimainkan Misalnya Busanda akan contohkan tulisannya adalah You win congress Silakan anak-anak klik icon huruf T ini Untuk menambahkan teksnya Kemudian Arahkan ke bagian karpasnya Dan disini Anak-anak bisa mengetik teksnya Oke, bisa anda akan ketikkan ya Tekstnya You win Oke, di enter Kemudian kita buat Congrats Oke, bisa anda kasih tanda smile deh Biar lebih bagus Nah, kemudian Disini Anak-anak bisa mengganti Jenis teksnya Silakan di block Tekstnya ini Kemudian Arahkan ke bagian Jenis teksnya Nah, disini ada banyak sekali Jenis teks yang bisa anak-anak pilih Misalnya Busandra pilihnya yang Pixel Nah, untuk warnanya Juga bisa anak-anak kubah Silakan anak-anak block kembali Kemudian Arahkan ke bagian belah Oke ya Misalnya Busandra Arahkan Supaya warnanya Nanti lebih terang Busandra Arahkan Jadi Warna Merah saja Oke Kemudian Ketika anak-anak Ingin Tekstnya itu Lebih besar Silakan Anak-anak Klik di bagian Kotaknya ini Kemudian Anak-anak Tarik ke area Luar Oke Maka akan Otomatis Dari teksnya itu Akan Lebih besar Daripada Sebelumnya Oke Nah Kemudian Kita akan Ke langkah Selanjutnya Karena Backdropnya itu Masih putih Silakan Anak-anak Ganti Bedrocknya Sesuai Anak-anak Ingin Misalnya Busandra Akan Pilih Bedrocknya Dengan Cara Klik Icon Choose a Bedrock Yang gambar Pemandangan Ini Kemudian Akan Ada Banyak Sekali Bedrock Yang bisa Anak-anak Pilih Misalnya Busandra Contohkan Bedrocknya Itu Busandra Kita akan Coba Pake Yang Blue Sky Oke Ini Sebagai Contohnya Saja Yang Paling Terpenting Salah Satunya Itu Ketika Anak-anak Merasa Objeknya Ini Terlalu Kecil Objek Pertamanya Yaitu Star Sama Star 2 Bold Itu Anak-anak Bisa Ubah Size Oke Kita akan Coba Dari Star Untuk Bagian Yang Pertama Atau Star Yang Pertama Anak-anak Silahkan Size Misalnya Busandra Kan Ubah Size Menjadi 200 Oke Supaya Kelihatan Nantinya Kemudian Star 2 Busandra Ubah Menjadi 200 Nah Kemudian Untuk Bol Ini Busandra Juga Akan Ubah Ukurannya Kan Busandra Ubah Menjadi 250 Oke Jadi Bolnya Ini Bisa Lebih Besar Ya Busandra Akan Coba Objek Ini Diletakkan Di Tengah Nah Kemudian Yang Harus Anak-anak Lakukan Selanjutnya Adalah Busandra Akan Bagi Menjadi Dua Dua Jenis Bintang Disini Ya Nah Untuk Bintang Pertama Busandra Akan Buat Tekstnya Berupa Hak Yang Harus Anak-anak Dapatkan Di Sekolah Jadi Tinggal Kita Tambahkan Tekstnya Menjadi Anak-anak Anak-anak Klik Klik Icon T T T T Ada Di Custom Kemudian Silahkan Letakkan Tekstnya Ini Di Bagian Tengah Bintangnya Jadi Diletakkan Saja Posisinya Sesuai Anak-anak Inyinkan Misalnya Busandra Mau Untuk Hak Anak-anak Di Sekolah Adalah Mendapatkan Mendapatkan Ilmu Misalnya Gini Ya Nah Karena Busandra Tidak Mau Jenis Tekstnya Seperti Ini Tinggal Busandra Ganti Saja Jadi Sekreatifnya Anak-anak Busandra Sangat Menghargai Anak-anak Yang Kreatif Oke Kita Akan Mengecilkan Tekstnya Ini Ukuran Tekstnya Supaya Muat Di Bagian Tengah Bintangnya Jadi Busandra Akan Kecilkan Tekstnya Ini Supaya Muat Di Bagian Area Tengah Bintangnya Jadi Busandra Pindahkan Dulu Ketengah Ini Supaya Bisa Tahu Ukurannya Jadi Untuk Mengesilkannya Silahkan Tarik Ke Area Dalam Kotaknya Kemudian Tinggal Busandra Arahkan Saja Ke Bagian Tengahnya Supaya Lebih Muat Oke Mungkin Boleh Ketika Anak Anak Ini Mengganti Warna Bintang Silahkan Anak Anak Klik Icon Seperti Kaleng Cat Nama Icon Nya Adalah Feel Tekan Kemudian Arahkan Ke Bagian Feel Ini Anak Anak Misalnya Mau Mengubah Jadi Warna Apa Tinggal Digeser Saja Misalnya Busandra Mau Ubah Warnanya Itu Jadi Warna Jiru Untuk Di Sekolah Ketika Sudah Busandra Geser Tinggal Busandra Arahkan Ke Bagian Area Bintang Yang Dalam Oke Kita Nah Kemudian Kita Akan Coba Untuk Bagian Bintang Kedua Kita Tambahkan Tekst Untuk Bintang Kedua Busandra Akan Coba Tambahkan Tekst Dengan Cara Klik Lagi Icon T Klik Lagi Icon T Kemudian Kita Tambahkan Tekst Itu Adalah Pelanggaran Di Sekolah Biasanya Apa Yang Sering Menjadi Salah Satu Pelanggaran Di Sekolah Boleh Nanti Anak Anak Tambahkan Yang Menurut Anak Anak Contoh Dari Pelanggaran Di Sekolah Misalnya Busandra Mau Tambahkan Tidak Men A T Peraturan Di Di Sekolah Di Misalnya Begitu Ya Tinggal Ini Jangan Lupa Dikejikan Tekst Karena Ini Terlalu Besar Oke Tinggal Kita Sesuaikan Saja Kira 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 Posisinya Gimana Pas Oke Nah Ini Untuk Tekst Busandra Mau Ubah Jadi Warna Hitam Saja Supaya Kelihatan Tinggal Busandra Bisa Saja Bagian Break Mesnya Oke Ini Tidak Menaati Peraturan Di Sekolah Sepertinya Korang Tengah Busandra Jepat Lagi Oke Nah Ketika Sudah Selesai Ditambahkan Text Kita Akan Mulai Ke Langkah Selanjutnya Jadi Silahkan Kita Tambahkan Bagian Code Setiap Objeknya Jadi Kembali Ke Code Nah Kita Akan Mulai Ke Bagian Bintang Satu Untuk Code Pada Objek Pertama Kita Akan Mulai Dari Bagaimana Cara Memulai Game Kita Tepkan Di Bagian Event Kemudian Anak Anak Silahkan Tarik Blok Yang Pertama Di Event Itu Adalah When Green Play Click Silahkan Letakkan Di Bagian Script Area Oke Kemudian Blok Selanjutnya Itu Adalah Kita Akan Menambahkan Skornya Jadi Jadi Supaya Nanti Ketika Memain Game Terdapat Skor Silahkan Anak Anak Ambil Di Bagian Variable Nah Untuk Menambahkan Variable Baru Itu Silahkan Anak Anak Klik Tulisannya Adalah Metal Variable Oke Diklik Nah Ini Anak Anak Mau Tambahkan Variable Apa Untuk Memunculkan Skor Ataupun Nilainya Misalnya Bersandar Contohkan Saja Itu Adalah Skor Oke Kita Ketik Skor Kemudian Setelah Selesai Kita Klik Oke Maka Akan Otomatis Ada Variable Baru Yang Kita Tambahkan Yaitu Skor Nah Silahkan Anak Anak Tarik Blok Selanjutnya Itu Adalah Set Skor Kita Kita Bisa Menambah Akan Skor Atau Skor Bisa Bertambah Silahkan Diklik Tanda Panah Kemudian Pilih Skor Oke Kemudian Blok Selanjutnya Silahkan Ambil Di Control Dan Cari Blok Yang Tulisannya Adalah Forever Oke Kita Tarik Dan Arahkan Persis Di Bawah Set Skor Zero Oke Kemudian Blok Selanjutnya Silahkan Anak Anak Klik Motion Yang warnanya Warna Biru Ini Kemudian Cari Yang tulisannya Adalah Cheng Ye Bai Atau Code Adalah Cheng Ye Bai Jadi Diarahkan Kebawah Saja Kemudian Nanti Anak Anak Akan Ketemu Blok Namanya Adalah Cheng Ye Bai Oke Kemudian Silahkan Anak Anak Cari Lagi Blok Selanjutnya Di Kontrol Itu Blok Blok Adalah If Then Oke Kita Letakkan Dia Persis Di Bawah Cheng Ye Bai Nah Di If Then Ini Akan Ada Blok Blok Penyusun Jadi Kita Mulai Blok Penyusun Yang Pertama Itu Adanya Di Operator Yang Warna Hijau Kemudian Cari Yang Simbol Ada Simbol Kurang Dari Oke Ketika Sudah Ketemu Silahkan Diletakkan Di Bagian Kosong Ipun Nah Kemudian Untuk Blok Penyusun Selanjutnya Itu Kita Ambil Di Bagian Motion Oke Kita Klik Motion Kemudian Cari Tulisannya Adalah Y Position Oke Dia Di Area Bagian Bawah Jadi Dua Blok Terakhir Dari Motion Itu Ketemu Nanti Tulisannya Adalah Y Position Kemudian Diletakkan Di Bagian Kosong Dari Blok Operator Sebelumnya Oke Itu Adalah Blok Penyusun Di Kemudian Kita Lanjut Lagi Ke Blok Selanjutnya Itu Adanya Di Bagian Motion Itu Silahkan Anak-anak Cari Tulisannya Adalah Go to Random Position Oke Ketika Sudah Ketemu Silahkan Letak Di Bawah Blok In Oke Kemudian Blok Selanjutnya Itu adalah Set Y Itu Ini Sama Saja Ada Dimension Silahkan Diarahkan Ke Bawah Dan Nanti Akan Ketemu Tulisannya Adalah Set Y Itu Oke Setelah Ketemu Silahkan Letakkan Persis Bloknya Di Bawah Go to Random Position Lalu Blok Yang Harus Anak-anak Tambahkan Lagi Itu Ada Di Variable Untuk Kita Bisa Mengubah Score Jadi Silahkan Cari Blok Yang Tulisannya Adalah Change Score By Oke Disini Adalah Change My Variable Ini Kita Ubah Supaya Jadi Change Score Oke Letakkan Di bawah Set Y Oke Ketika Blok-blok Penyusun Ini Sudah Selesai Kita Akan Kondisikan Sesuai Keterluan Atau Sesuai Kebutuhan Dari Game Oke Bersanda Akan Sembari Menjelaskan Ya Fungsi-fungsi Dari Blok Ini Supaya Anak-anak Lebih Paham Oke Kita Mulai Dari Blok Yang Pertama Itu Ada When Green Black Fungsinya Adalah Ketika Anak-anak Ingin Memulai Gamenya Atau Ingin Nanti Permainannya Dimulai Itu Bisa Menggunakan Atau Mengklik Icon Grand Black Klik Kemudian Ada Set Score To Zero Ini Fungsinya Adalah Supaya Kita Bisa Memunculkan Score Dan Ketika Memulai Game Akan Kembali Ke Angka 0 Nah Selanjutnya Ini Ada Blok Forever Di Dalamnya Ada Blok Blok Penyusun Yang Berarti Nanti Akan Dilakukan Secara Bersama Sama Aksinya Jadi Aksi Yang Di Dalam Blok Forever Dilakukan Secara Bersama Sama Jadi Bukan Secara Berurutan Atau Secara Satu Satu Nah Kita Mulai Dari Ceng Nye Bai Ini Ceng Supaya Nanti Si Bintangnya Ini Si Starnya Ini Bisa Turun Jadi Kalau Misalnya Busana Sudah Sempat Cinggung Itu Ada Garis Koordinat Dan Titik Koordinat X Dan Y Jadi Kalau X Itu Dia Bergeser Kiri Kanan Kalau Y Itu Dia Nanti Atas Bawah Tergantung Nanti Nilainya Berapa Nah Ketika Kita Ingin Si Bintang Ini Turun Berarti Kita Akan Menyatakan Nilainya Ini Harus Ada Tanda Minus Kebetulan Disini Tidak Ada Tanda Minus Jadi Busana Akan Ubah Misalnya Busana Ubah Jadi Minus 3 Busana Akan Ubah Jadi Minus 3 Jadi Nanti Tergantung Anak Anak Mau Angkanya Berapa Sesuai Nanti Titik Turun Dari Si Ditang Untuk Y Position Ini Di I Dan Ini Kita Menentukan Kira Kira Titik Turun Terbawah Si Bintang Itu Berapa Kita Menentukan Titik Turun Dari Si Bintang Berapa Nah Kalau Titik Turun Tadi Sudah Busana Simpung Berarti Nilainya Harus Minus Busana Akan Ubah Ini Contohnya Misalnya Adalah Minus 170 Jadi Dia Akan Turun Ke Bawah Sampai Terbawah Nah Kemudian Untuk Go to Random Position Ini Fungsinya Apa Busandra Fungsinya Adalah Nanti Setelah Bintangnya Turun Kemudian Nanti Mau Naik Lagi Itu Nanti Dia Akan Random Posisinya Atau Acak Posisinya Jadi Tidak Sama Posisinya Posisinya Seperti Posisi Awal Jadi Kalau Misalnya Nanti Ketika Muncul Di Pertama Posisinya Di Sebelah Kiri Kemudian Nanti Di Kemunculan Kedua Ataupun Kemunculan Selanjutnya Dia Bisa Saja Muncul Dari Sebelah Kanan Atau Dari Sebelah Kiri Yang Dari Kiri Sebelumnya Jadi Makanya Disini Gotunya Adalah Random Posisinya Kita Tidak Menentukan Titik Selanjutnya Si Bintangnya Muncul Nah Kemudian Disini Ada Set Y2 Jadi Untuk Set Y2 Ini Kita Menentukan Kira-kira Nanti Random Posisinya Dari Si Bintangnya Ini Ketika Dia Awal Muncul Itu Di Posisi Titik Keberapa Atau Titik Y Keberapa Nah Makanya Berarti Kalau Y Di Atas Titik Muncul Di Atas Berarti Tandanya Harus Positif Atau Tidak Ada Tanda Minus Berarti Bisa Anda Ubah Yang Awalnya Jadi Minus Ini Tidak Ada Tanda Minus Misalnya Bisa Ubah Jadi 180 Titik Muncul Kemudian Disini Ada Blok Untuk Pertambahan Skornya Jadi Ketika Nanti Game Bisa Berhasil Dimainkan Ada Pertambahan Skornya Nah Misalnya Tadi Untuk Skor Yang Awalnya Itu Adalah 0 Bu Sandra Mau Skor Akhirnya Pertambahan Skornya Itu Menjadi Kelipatan 5 Jadi Bu Sandra Ubah Jadi Angka 5 Oke Ini Pertambahan Skornya Dari Berarti Kita Memerlukan Objek Untuk Menangkap Bintangnya Tadi Sudah Bisa Ditambahkan Yaitu Adalah Bull Kita Harus Tambahkan Blok Lagi Supaya Nanti Si Bintangnya Bisa Menyentuh Bull Jadi Bintangnya Bisa Tertangkap Dengan Bull Supaya Nanti Skornya Bertambah Jadi Kita Perlu Lagi Blok Selanjutnya Nah Blok Selanjutnya Berarti Kita Memerlukan Lagi Blok If Then Oke Blok If Then Kita Tambahkan Lagi Berarti Ambil Di Control Kemudian Cari If Then Kita Letak Di If Then Yang Awal Yang pertama Kemudian Untuk Blok Penyusun Di If Dan Ini Kita Tambahkan Yang Namanya Touching Supaya Nanti Si Bintang Bisa Menyentuh Bull Nanti Ada Pertambahan Score Untuk Touching Itu Silahkan Anak Klik Di Bagian Sensei Kemudian Cari Touching Mouse Pointer Kita Kita Ubah Touching Seperti Yang Bersana Sebelkan Tadi Touching Adalah Bull Tinggal Anak Anak Tarik Dulu Yang Touching Mouse Pointer Ini Arah Ke Bagian Kosong Hidup Nah Ini Mouse Pointer Silahkan Anak Anda Ganti Touching Itu Adalah Touching Bull Oke Ketika Sudah Berganti Tinggal Kita Tambahkan Lagi Blok Baru Kita Akan Tambahkan Sound Supaya Nanti Seru Permainan Game Baru Suara Berhasil Bintang 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 Berhasil Masuk Ke Ball Dan Ada Suara Bahwa Berhasil Silahkan Anak Anak Klik Sound kemudian cari star sound oke kemudian silakan letakkan di dalam blog if then ini untuk suaranya nanti boleh anak-anak kubah ya mau suara apa ini bisa pakai suara bawaan dari scratchnya kebawaan dari bintangnya oke kemudian silakan anak-anak tambahkan lagi blognya yaitu go to random position ini adalah blog pelengkap ketika nanti si bintangnya berhasil coaching bowl atau berhasil menyentuh polnya nanti apa yang terjadi dia akan bergerak secara random makanya perlu kita ada blog go to random position Oke letak persis di bawah star sound ya di sana aja sedikit supaya kelihatan blog selanjutnya silakan anak-anak tambahkan lagi set yaitunya tuh pasti di motion lagi ya jadi kita cari dulu set yaitu kemudian arahkan ke bawah go to random position nih angkanya samakan saja seperti set yaitu awal yaitu 180 oke nah selanjutnya untuk yang change score ini silakan letakkan di bawah set yaitu tinggal diubah saja my variablenya diganti jadi sport kayak urutannya seperti ini ya jadi ketika nanti si bintangnya tau cinggul atau menyentuh pol akan mengeluarkan suara dan si bintangnya akan kembali ke position di atasnya dengan posisinya random titiknya yaitu y-nya 180 dan ketika nanti si bolnya ini menyentuh bintang yang pertama atau bintang yang warna biru itu akan bertambah skornya sebesar lima atau nanti akan kelipatan lima skornya itu ya untuk bintang satu atau star Oke selanjutnya kita akan lanjut ke blok-blok penyusun pada star 2 silahkan di klik star 2 nya kemudian kita akan susun bloknya ini bloknya sebenarnya hampir sama dengan blok yang ada di bintang satu untuk di bintang yang kedua itu perbedaannya hanya pada pengurangan skornya karena tadi busana sudah sampaikan bintang yang kedua itu adalah bintang untuk menyatakan pelanggaran yang ada di sekolah jadi makanya nanti akan ada pengurangan poinnya dan disini cingg skornya busanda buat minus 3 jadi ketika bolnya nanti akan menyentuh bintang yang kedua maka akan berkurang poinnya sebesar minus 3 atau pengurangan 3 poin gitu ya jadi untuk blok-blok penyusun lainnya sama saja yang berbeda hanya di bagian cingg skor bayinya aja jadi diganti minus 3 minus 4 terserah anak-anak mau pengurangan poinnya berapa oke selanjutnya kita akan coba untuk penyusun di bowl nah untuk blok-blok yang ada di bowl ini tidak terlalu banyak seperti blok-blok yang ada di bagian startnya nah ini sama saja untuk memulai gamenya silakan anak-anak klik lagi di event kemudian kita tarik lagi blok when green play kliknya terus kita akan tambahkan lagi blok selanjutnya di bagian control dan cari blok forever dan letakkan di bawah when green play klik oke kemudian selanjutnya yang harus kita tambahkan lagi itu adalah blok if then silakan anak-anak letakkan itu di dalam blok forever dan untuk bagian kosongnya itu akan kita tambahkan blok penyusunnya itu hanya ada satu blok penyusun itu silakan anak-anak klik bagian sensing nah di bagian sensing ini silakan anak-anak cari key press ya ini kebetulan di sini bawaan dari deskripsenya itu adalah key space place oke silakan diletakkan di dalam wilayah kosongnya anak-anak ganti saja tombolnya kita akan menggerakkan nanti si bowlnya nah untuk gerakan yang pertama bu Sandra akan menggerakkan objeknya ke arah kanan jadi bu Sandra akan pilih tombolnya adalah right row ya jadi menggerakkan nanti si bowlnya ke arah kanan nah untuk perubahan arahnya itu silakan anak-anak klik di bagian measure dan cari ceng X by jangan ketukar ya carinya adalah ceng X by nah di ceng X by ini silakan anak-anak tarik ke bagian dalam blok if oke jadi tadi kita menekan tombol right row atau menekan tombol sebelah kanan untuk menggerakkan bolnya ini ke arah kanan yaitu ke titik 10 oke makanya di sini ini adalah ceng X by 10 nah kemudian kita tambahkan lagi ifnya untuk menambahkan gerakan baru atau aksi baru silakan ambil di control kemudian cari if dan dan letakkan di bawah if dan yang pertama nah untuk penyusunnya itu silakan ambil lagi di bagian sensing dan pilih a key space press dan letakkan di dalamnya nah untuk yang bagian ini silakan anak-anak pilih left row ini kebalikan dari tombol yang sebelumnya jadi kalau yang pertama tadi menggerakkan ke arah kanan nah yang kedua ini menggerakkan ke arah kiri nanti arah kirinya sebesar apa bu Sandra silakan kita pilih lagi di motion kemudian kita pilih lagi ceng X by nya letakkan di dalam blok if nah untuk perubahan arahnya berarti kita arahkan ke arah kiri nah kalau ke arah kiri X nya berarti harus minus ya jadi kebalikannya kalau ceng X by yang pertama itu 10 yang kedua itu ceng X by nya adalah minus 10 karena arahnya ke arah kiri makanya kita memerlukan nilainya minus oke selanjutnya itu kita akan lanjut ke bagian objek keempat atau objek terakhir yang harus kita susun blok-bloknya nah untuk blok yang keempat ini tidak terlalu banyak silahkan kita pilih lagi di bagian tibuan untuk mencari blok memulai game nya yaitu when green play klik perahkan ke bagian script area nah selanjutnya kita akan tambahkan blok baru di bagian books dan anak-anak silahkan cari bloknya adalah hide ketika sudah ketemu silahkan letakkan di bawah blok when green play klik kemudian kita kembali lagi ke control dan cari yang tulisannya adalah wait until oke letakkan di bawah hide to wait until ini ada blok penyusunnya nah silahkan anak-anak klik bagian operator dan cari yang ada tandanya lebih dari jika sudah ketemu silahkan masukkan ke dalam bagian kosong dari blok wait until nah bagian kosongnya apa bu Sandra yang lebih dari ini silahkan anak-anak klik di bagian variable cari skor nah masukkan ke dalam bloknya oke kemudian kita akan tambahkan blok baru di bagian looks dan cari tulisannya adalah show ketika sudah ketemu silahkan letak di bawah wait until titik untuk blog terakhir silahkan ambil di kontrol Arahkan ke bagian bawah kemudian cari tulisannya bloknya itu adalah stop O letakkan di bawah show Oke disini bus anda akan jelaskan ya apa sih bus anda karena fungsi dari kelima blok ini berfungsi untuk kita lihat dulu yang pertama ketika gamenya sudah dimulai nanti si tulisan you win congress ini akan menghilang hanya disini bloknya adalah hide nah dia akan muncul ketika apa busandra jadi dia akan menunggu sampai skornya itu lebih dari lima kini ketika nanti skornya mencapai lebih dari lima puluh dia akan tampil makanya disini ada blok show dan akan otomatis membuat game ini berhenti hanya disini ada blok stop O oke begitu ya ya sekarang kita akan coba mainkan gamenya jangan lupa diperbesar terlebih dahulu dengan cara klik icon fullscreen control kemudian kita klik bendera hijau Oke disini ya kita lihat ya ketika bus anda menyentuh bintang kuning nilainya minus ya ketika bus anda menyentuh bintang warna hijau nilainya akan terus bertambah ya ini ini adalah tantangannya oke ya Oke jadi kita akan membuat bagaimana nanti skornya terus bertambah jadi skornya kelipatan lima kata bus anda pertambahannya Oke jadi anak-anak harus hati-hati supaya tidak mengenai bintang warna kuning Oke nah disini skornya bus anda 51 jadi ketika skornya lebih dari lima puluh maka kamu munculkan teksnya dan memberhentikan gamenya teh ya fungsi-fungsi dari krip yang kita tambahkan untuk membuat game menangkap bintang bus anda harap anak-anak bisa mencoba di rumah dan dengan adanya video ini bisa memudahkan anak-anak dalam membuat tugasnya Oke baiklah sekian penjelasan dari bus anda tentang cara membuat game menangkap bintang bus anda tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh